Terima kasih masih setia bersama kami, Pemirsa. Meski mayoritas penduduk Kabupaten Sika memeluk agama Katolik, namun Islam berkembang sangat pesat di sana. Dari kampung Bajo, Muhammadiyah mengembangkan dakwah Islam pada tahun 1937. Kini Kabupaten Sika Muhammadiyah telah banyak menghadirkan amal usaha lewat tim TVMU Abah Rasid Wahab menceritakan tentang sejarah Islam dan Muhammadiyah di Maumere, Kabupaten Sika. Islam masuk ke Maumere, Kabupaten Sika sudah sejak tahun 1775. Masuknya Islam ke Sika berasal dari para pelaut Goa, Sulawesi Selatan. Awalnya, pelaut muslim dari Goa ini hanya memperbaiki perahu motor atau kapal dan juga mengambil air minum. Awalnya mereka datang lalu kembali ke Goa. Sekitar akhir abad 17, ada muslim Goa yang menetap di Sika. Sejak mereka menetap, muncul istilah Atta Goan yang merupakan pengertian umat Islam yang berasal dari Goa. Belakangan, pada tahun 1860, nama Atta Goan meluas. Bukan saja untuk muslim Goa, melainkan untuk umat Islam yang berasal dari etnis Wajo, Bugis, Makassar, Bonerate, Buton, dan Tidora. Lalu orang Sika setelah ada interaksi sosial dengan penduduk, maka orang Sika menyebut mereka yang pendatang ini Atta Goan. Artinya orang dari Goa. Lalu Goa ini, Goa ini akhirnya menjadi makna yang lebih luas karena orang Goa itu Islam, maka Islam juga disebut Goan. Sehingga kemudian mulailah setelah orang Goan mulai masuk dan sudah ada interaksi sosial, maka datanglah pula seluruh etnik-etnik di Sulawesi Selatan. Mulai Bugis, Bonerate, Bajo, ini sini Bajo ya, Bajo, Bajo, Buton, ya di pulau besar itu Buton, ya Buton, Bonerate, itu pokoknya suku-suku atau etnik di Sulawesi Selatan masuk. Nah mereka semua disebut Atta Goan, artinya orang Islam. Nah nama ini, nama Goan ini, diabadikan di dalam seair-seair lagu daerah sini. Misalnya, Manukoko Lahuma Goansora, artinya ayam berkoko di kebun orang Islam Ajan. Meski mayoritas penduduk Kabupaten Sika memeluk agama Katolik, namun Islam berkembang pesat. Islam berkembang setelah Muhammadiyah masuk pada tahun 1937. Muhammadiyah masuk dari Kampung Bajo, tepatnya di desa Geliting. Toko penggerak dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sika ini adalah Huseini Dayang Marabah. Beliau tak lain adalah Mubalik dari Selayar. Jadi perumaannya ini, Bajo datang ke Geliting gabung untuk sama-sama mendapatkan bimbingan dari seorang Mubalik dari Selayar, Mubalik Muhammadiyah yang bernama Huseini Dayang Marabah. Jadi amal usaha yang pertama itu perkenalan. Perkenalan karena Muhammadiyah asing. Banyak orang tidak mau dengan Muhammadiyah. Apalagi waktu itu sudah berkembang terekat. Terekat Naksaban Diyah dan sehingga Muhammadiyah belum dapat diterima. Tapi karena salah satu tokoh itu sudah menampung Mubaliknya, lalu secara di tempat dia minap itu menyampaikan, lalu kemudian beberapa keluarga sudah mulai menerima media, mulailah dia latihannya yang pertama itu adalah melatih bertabrik. Dia membuat teks, jadi pakai teks. Baru baca di masjid atau di rumah-rumah, dan kemudian baru juga menyusul yang perempuan. Dari salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah terus tumbuh pimpinan cabang lain. Pada tahun 1985 diadakan musyawarah pertama pimpinan cabang dari muswil ini. Dari satu pimpinan cabang Muhammadiyah terus tumbuh pimpinan cabang lain. Pada tahun 1985 diadakan musyawarah pertama pimpinan cabang. Dari muswil ini terbentuklah pengurus pimpinan daerah pertama. Salah satu pengurusnya adalah Abah ini. Amal usaha pertama dari kepengurusan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Sika ini adalah sekolah dasar. Target pengurus daerah adalah setiap cabang harus ada amal usaha. Selain sekolah dasar, amal usaha di cabang-cabang tersebut juga terdapat taman kanak-kanak maupun madrasah. Pada tahun 2000 terpikirkan untuk membuat perguruan tinggi. Kini, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Momere yang berada di Kabupaten Sika menjadi perguruan tinggi alternatif yang membanggakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim TVMU memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.